Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada yang tentunya berjumpa lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya semakin menarik dan pastinya menegangkan ya guys terlihat di adegan pertama bahwa Abimana yang sedang melakukan meeting di rumahnya ya guys karena Abimana mengundang si Alex untuk datang ke rumahnya untuk melakukan sebuah meeting lagi dikarenakan Abimana tidak ingin meeting di kantor hingga larut malam sampai tidak pulang seperti pada waktu itu yang akhirnya menimbulkan kecurigaan terhadap Kinanti ya guys yang dimana di episode sebelumnya Kinanti langsung saja menutup telpon bersama dengan Abimana ketika mengetahui bahwa Abimana tidak kembali ke rumah dan meeting semalaman di kantor bersama dengan Alex sehingga Kinanti begitu marah dan juga kecewa terhadap Abimana maka dari itu Abimana meminta si Alex untuk datang ke rumahnya melakukan meeting di sana yang dimana Eyang Marta juga tidak bisa berbuat banyak ya guys walaupun Kinan seperti yang kita ketahui bahwa Kinan tidak suka jika Abimana terlalu dekat bersama dengan wanita itu dikarenakan Kinan begitu cemburu Kinan pun meminta kepada David dan juga bijumi untuk terus mengawasi pergerak gerikan dari Abimana Sudirja ya guys bahkan Kinan pun meminta David untuk mempidiokan semua kegiatan Abimana bersama dengan Alex ya guys yang dimana ketika itu Abimana pun begitu terkejut ketika David selalu mempidiokan ataupun memfoto semua apa yang telah Abimana lakukan bersama dengan Alex disitu pun si David mengatakan kepada Kinan bahwa mereka baik-baik saja dan tidak melakukan hal-hal yang diluar dugaan seperti yang Kinan pikirkan ya guys sehingga Kinan pun akan lebih tenang namun tetap saja Kinan tidak suka jika Abimana sepertinya guys Kinan akan secepatnya kembali ke rumah keluarga Sudirja dikarenakan Kinan tidak ingin terlalu lama membiarkan Abimana dekat dengan wanita tersebut bahkan Kinan kemungkinan akan secepatnya kembali dan akan selalu berada di kantor mengenai adanya wanita tersebut Kinan akan menjaga suaminya ya guys kali ini Kinan benar-benar takut kehilangan Abimana nah guys apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang setiap hari hanya di ANTV selamat menikmati selamat menikmati